Uni Eropa akan mengusulkan larangan impor minyak Rusia secara bertahap sebagai bagian dari babak baru sanksi menentang invasi Rusia ke Ukraina Komisi Eropa yang menyusun sanksi dari blok tersebut saat ini sedang mempersiapkan sebuah teks yang dapat diajukan ke 27 negara anggota Komisi Eropa yang menyusun sanksi dari blok tersebut saat ini sedang mempersiapkan sebuah teks yang dapat diajukan ke 27 negara anggota pada Rabu 4 Mei 2022 kata para diplomat pada Minggu 1 Mei 2022 dilansir dari AFP Beberapa diplomat mengatakan larangan minyak dimungkinkan setelah Jerman perubah pandangan dari yang semula mengatakan tindakan itu akan merugikan ekonominya Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Joseph Borrell mengatakan Rusia mengintensifkan serangannya di Ukraina sehingga membuat sanksi baru sangat penting Komisi Uni Eropa mengusulkan penerapan larangan selama 6-8 bulan untuk memberikan waktu kepada negara-negara anggotanya mendiversifikasikan pasokan mereka kata sumber tersebut Larangan itu membutuhkan dukungan bulat dan masih bisa digagalkan Dengan Hongaria diperkirakan akan meningkatkan oposisi yang kuat karena bergantung pada minyak Rusia dan dekat dengan Kremlin Negara-negara lain khawatir bahwa larangan minyak akan menaikkan harga ketika harga konsumen sudah meningkat tajam karena perang Rusia-Ukraina Meskipun Rusia mengekspor 2 per 3 minyaknya ke Uni Eropa Amerika Serikat telah menyatakan keraguannya tentang larangan tersebut Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen memperingatkan bahwa itu mungkin berdampak kecil pada Rusia karena justru akan mendorong harga untuk sisa ekspornya Para Menteri Energi Uni Eropa akan membahas larangan tersebut pada pembicaraan Senin 2 Mei 2022 di Brussels meskipun mereka tidak akan langsung menandatangani keputusan tersebut Baget ke-6 tindakan anti-Rusia ini juga akan menargetkan bank terbesar di negara itu Sberbank Gak akan dikeluarkan dari sistem pesan Finansia International Risk kata para diplomat Uni Eropa telah melarang impor batu bara Rusia tetapi Polandia dan negara-negara Baltik juga menyerukan embargo minyak Impor gas dari Rusia akan tetap tidak tersentuh dengan Jerman yang sangat bergantung baru bisa berjanji menghentikan penggunaan gas Rusia pada pertengahan 2024 Ketergantungan ekonomi terbesar Eropa pada energi Rusia telah terungkap menjadi kelemahan ketika sekutu barat ketika mereka harus berjuang dengan dampaknya sendiri untuk menghukum Presiden Rusia Vladimir Putin atas serangannya di Ukraina Demikian informasi dari Tribun Jateng Update Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng